Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita boleh berada pada pagi hari Senin 18 Juli 2022, kita bertemu lagi dalam ibadah pagi, AKBP Resort Medan Jokor. Marilah sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKPP nomor 362, ayat 1, Indihun Indihne Baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih kami panjatkan kehadiranmu ya Tuhan, buat penyertaan dan kasih karunia yang Tuhan curahkan selantiasa dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terlebih Tuhan perkenan kami untuk dapat menikmati dan mengucap syukur buat segala berkat, keindahan alam, dan segala yang Tuhan telah persiapkan pada hari Senin ini untuk kami nikmati dan untuk kami dapat lakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kami berangkat melakukan aktivitas kami, biarlah terlebih dahulu kami merenungkan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami, yang menjadi kekuatan dan yang mampu mengarahkan hidup kami ini agar sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan engkau berfirman. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, serendungan firman Tuhan pada hari Senin ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketidakmampuan di dalam menguasai diri, membuat Saul selalu merencanakan hal-hal yang jahat terhadap Daud. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk membunuh Daud, walau semuanya gagal. Rasul Paulus juga punya pengalaman, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Roma 7 ayat 15. Musuh terberat bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan Timotius agar dapat menguasai dirinya dalam segala hal. Dan harus sabar menderita dan terus melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana agar dapat kita menguasai diri dan menang atas setiap pergumulan, kuncinya adalah dengan berjaga-jaga dan berdoa. Sebab roh penurut, tapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Saudara yang terkasih dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu menguasai diri kita. Karena pada dasarnya daging kita ini sangat lemah. Karena kita membutuhkan pertolongan roh kudus di dalam hidup ini. Bila roh kudus yang memegang kendali hidup kita, apabila ada hal-hal yang tidak benar dinginkan oleh tubuh atau daging kita ini. Roh kudus akan segera menegur dan memperingatkan kita. Setiap kali kita hendak melakukan perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Sesungguhnya hati kecil ini sudah mendengar peringatan roh kudus. Hanya saja daging ini tidak mau tunduk dan terus mengabaikan suaranya. Saudara ku yang terkasih, marilah kita berkarya dalam setiap aktivitas yang Allah berikan pada kita. Dan tetap semangat untuk kemuliaan Tuhan. Saudara ku yang dikasihi Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 581 ayat 1. Sangat dijawabah. Sangat dijawabah. Amin. Ya. Anib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Tuhan perdengarkan yang membuat kami renungkan hari ini. Tuhan mempersiapkan diri kami. Tuhan mengingatkan kami sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Agar kami dapat mampu menjaga diri kami. Menjaga dari segala cobaan atau tantangan yang akan kami lalui di dalam kehidupan ini. Terlebih secara khusus di dalam satu hari ini, hari ini. Kami tidak tahu Tuhan apapun yang akan terjadi. Tapi kami percaya dan kami yakinkan Tuhan. Kami juga serahkan jiwa raga kami hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Sebab ketika kami hanya berserah kepada Tuhan. Ketika kami berjalan hanya bersama-sama dengan Tuhan. Melakukan apapun aktivitas, apapun yang kami rencanakan. Dan ketika kami ikut bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan juga ikut campur tangan berkarya di dalam kegiatan kami itu. Maka kami dapat melakukannya dengan baik. Maka kami dapat bersyukacita dan bersyukur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firmanmu. Kuatkan mampukan kami Tuhan. Curahkan roh kudusmu yang mampu menjaga hati dan pikiran kami. Yang mampu melindungi kami. Mengingatkan kami Tuhan. Bahwa di dalam hidup kami ini. Kami harus senantiasa berkarya dan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kami dapat memuji memuliakan namamu di dalam kehidupan kami. Melalui aktivitas kami. Melalui pekerjaan kami yang Tuhan berikan. Sehingga namamu termulia. Bapak yang baik kami berdoa buat saudara-saudara kami. Secara khusus jemaatmu dimanapun pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan segala berkat. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Ketika mereka ingin berangkat melakukan aktivitas mereka. Berangkatkan mereka dengan damai dan sukacita. Sehingga mereka penuh dengan semangat yang baru. Penuh dengan damai daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka mampu melakukan segala apapun yang mereka pekerjakan. Hanya untuk kemuliaan dan pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapak. Dan persekutuan roh kudus. Kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.